Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2276 keluarlah dengan cepat. Bersenandung. 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 Pilar iblis surgawi mengjulang di atas langit, dengan tenda hitamnya menyembur kemana-mana, tersembunyi di kabut ajaib, iblis sayang berguling mendatangkan malapetaka, dan suara mendengung, membawa suara iblis di masa-masa sulit, mengganggu hati dan pikiran orang awam. Dengan pilar ajaib sebagai pusatnya, para penggarap surga berdiri di seluruh langit ke segala arah dan bumi ke segala arah, seperti tirai hitam, menutupi sinar cahaya terakhir di dunia. Itu terlalu besar. Terlalu banyak orang menatap pilar ajaib, diam-diam menelan air liur mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan pilar sihir setelah beberapa invasi setan. Baru kemudian mereka menyadari ketidakberartian mereka. Semua orang seperti sebutir pasir. Jika ini diayunkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sulit dibayangkan, pilar ajaib seperti itu, tubuh suci dihancurkan dengan kepala. Dengan kagum, tubuh suci kuno memiliki temperamen yang kuat, meskipun ada hanya sisa tubuh yang tersisa, masih berani menabrak pilar optimus secara langsung. Bersenandung. 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 Di tengah keterkejutan dunia, pilar optimus berdengung lagi, kekuatan tirani melonjak, dan lebih banyak lingkaran cahaya nirwana menyebar lapis demi lapis. Ruang yang rusak sembuh lagi dan lagi, dan dihancurkan dan runtuh lagi dan lagi. Seluruh dunia, karena itu bergoyang. Para biksu surga mundur berulang kali, lebih dari selusin senjata kekaisaran digantung di langit, dan kekuatan para dewa jatuh, membuka penghalang pelindung dan melindungi para biksu surga. Lapisan lingkaran cahaya itu penuh dengan kekuatan penghancur. Belum lagi orang bijak yang agung, bahkan kaisar semupun tidak berani melangkah maju. Setidaknya, tubuh mereka akan meledak, dan paling buruk, jiwa mereka akan terbang menjauh. Fluktuasi yang begitu kuat, apakah penaklukkan kaisar? Kaisar Suanwu memandangi pilar ajaib dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai kaisar semu puncak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Kaisar semu di tingkat puncak semua tahu betul bahwa gerakan sebesar itu harus ditaklukkan dengan cara kaisar, dan hanya yang kuat dari cara kaisar yang dapat memberi mereka paksaan yang begitu mengerikan. Ada kaisar iblis, dan Ye Chen adalah melawan kaisar. Di era manakah pilar sihir ini? Mata para kaisar tidak pasti, dan tidak ada rahasia alam spiritual dalam ingatan yang diwariskan, dan mereka tidak mengetahui misteri alam spiritual. Ada satu hal yang saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa di masa lalu, tubuh suci membantai tubuh seorang kaisar di alam spiritual. Lalu mengapa kaisar iblis surgawi di pilar ajaib tidak keluar untuk membantu dalam pertempuran? Suatu hari, tubuh kaisar iblis ditambahkan. Kaisar iblis surgawi sudah cukup untuk membunuh Ye Chen. Tuhan tahu, iblis surgawi tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Aku sedang berpikir, kaisar iblis surgawi yang menginvasi dacu di masa lalu, dan chanya demon emperor yang menginvasi dari medan es delapan tahun lalu, apakah Anda tahu bahwa ada pilar iblis dan tubuh kaisar di alam spiritual? Omong kosong, mungkin Anda mengetahuinya. Mungkin kamu tidak mengetahuinya. Tanpa persiapan, malah petaka menyebar ke seluruh dunia. Di Zun, tapi kamu. Gumem Tianjiu, menatap pilar ajaib, senjata ajaib kaisar Zun, berlari ke alam spiritual sendirian, dan dengan paksa menerobos susunan kaisar surgawi, seseorang harus menelpon. Apakah kamu yakin pedang eksekusi abadi akan datang? Moon Emperor memandang Siken ke samping. Tidak diragukan lagi itu. Putra pesawat itu menganggup, nadanya cukup yakin, dan dia berkata perlahan, begitu pedang Zuxian tiba, pedang kaisar bela diri abadi mengikuti. Menyebutkan pedang Zuxian, ekspresinya dari semua kaisar semi-dewa yang bermartabat satu hal, pedang Zuxian sialan itu terlalu kuat dan terlalu aneh, telah menciptakan bencana darah yang tak terhitung jumlahnya dalam tahun-tahun tanpa akhir. Ye Chen, cepat keluar. Dong Huang Taixin mentransmisikan suara lebih dari sekali. Kamu Chen, cepat keluar. Kaisar Zundi dari Gritchu juga memanggil. Tidak hanya ada kaisar di Iblis Surgawi, tetapi juga Zuxian Jian. Lebih baik membuat tentara bersorak daripada bertarung sendirian. Sayang sekali kesadaran spiritual setiap orang terhapus oleh halo nirwana sebelum mencapai pilar ajaib. Pilar optimus terlalu aneh, seperti pesona, mengisolasi dunia, dan sulit untuk transmisi suara, kata-kata, atau kesadaran spiritual apapun untuk masuk. Keluar. Tubuh halus cusuan tegang, tangan giyoknya memutih. Gadis-gadis lain serupa, dengan pipi pucat, tidak berdarah, dan nada gemetar. Ye Ling adalah yang paling ketakutan, matanya penuh kabut, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, tetapi panggilan mereka ditakdirkan untuk tidak sampai padanya. Optimus Pilar. Mereka yang bisa bertarung dalam kelompok, jangan sendirian bertarung, pahlawan macam apa. Kamu. Xiao Ming, suara itu masih sekeras yang diharapkan, sekilas, satu persatu melompat-lompat, bersumpah, jika situasinya tidak pantas, jika tidak, kebanyakan dari mereka sudah membentuk tim untuk menggoda istri Ye Chen, hal seperti itu, mereka akan melakukannya setiap 3-5 kali. Ledakan. 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 Suara gemuruh berlanjut, tidak hanya dari pilar sihir, tetapi juga dari ketiadaan di ruang yang berbeda dari jalan kaisar, tubuh suci wanita dan suci masih bertarung, darah menodai alam semesta. Sungguh ironi yang brilian. Tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Daceng, sebenarnya berhubungan dengan Iblis Langit, menghina prestise tubuh suci, sementara tubuh suci kecil dari Tanah Suci Agung bertarung dengan Iblis Langit, sejak dia masuk pilar optimus, dia tidak punya rencana untuk keluar hidup-hidup. Tidak hanya untuk jiwa-jiwa heroik yang mati dalam pertempuran, tetapi juga untuk leluhur tubuh suci, kemuliaan mereka, dan generasi tubuh suci selanjutnya akan berjuang untuk mendapatkannya kembali. Situasi seperti itu, dunia ini emosional. Di era ini, sungguh luar biasa bahwa ada tiga tubuh suci yang sunyi dan kuno, satu di tingkat suci agung, satu di puncak kaisar semu, satu di kesempurnaan kaisar semu, dua tubuh suci laki-laki, dan satu tubuh suci wanita, tidak pernah ada. Dengan barisan seperti itu, jika mereka dapat mencapai kesuksesan besar, mereka akan sebanding dengan tiga kaisar besar dengan mereka menjaga langit, tidak perlu takut pada orang prasejarah dan alam iblis surgawi. Namun, hal-hal ternyata bertentangan dengan harapan. Dari tiga tubuh suci, satu memusuhi orang biasa, dan yang lainnya bertarung sampai mati di pilar sihir. Sedangkan untuk tubuh suci daceng kaisar huang, dia tidak bisa kembali ke langit. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan bergema di langit, dan sebuah lubang besar terbuka di langit. Kemudian, saya melihat sesosok berdarah jatuh dari lubang dalam yang besar, melihat dengan hati-hati, itu adalah yang mulia, berlumuran darah dan tulang, sungguh kata yang tragis. Menunggu untuk kembali ke alam spiritual, menunggu untuk melihat barisan surga, yang mulia tidak muncul dalam satu tarikan nafas, dan menyemburkan darah di tempat, saudarimu, kapan formasi Zeksian Tiandi dipatahkan, dan kapan bala bantuan dari surga tiba, saya tahu bala bantuan sudah tiba, itu masih benang, dan hampir musnah. Segera, tubuh suci wanita juga keluar dari ruang yang berbeda. Dibandingkan dengan orang suci, dia jauh lebih baik. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, dan orang suci bukanlah lawan. Tekan dia. Putra pesawat mendengus dingin. Dia adalah orang pertama yang membunuhnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Jika bukan karena santo wanita ini yang menyebabkan masalah, alam spiritual akan sangat menyedihkan. Tak perlu dikatakan, kuasi kaisar, yang berada di puncak, juga telah memobilisasi tentara kaisar, dan tubuh suci wanita dikepung. Begitu dia muncul, dan sosoknya terhuyung-huyung di bawah tekanan semua senjata kaisar. Tidak sulit membayangkan pemandangan setelah itu. Meskipun tubuh suci wanita itu kuat, tidak ada yang menjadi lawan dalam satu pertempuran, tetapi dia juga sulit untuk menghentikan serangan para kaisar semu. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka ditekan. Melihat ini, talenta dari seluruh dunia berhenti mengutuk dan berkumpul di sini satu demi satu. Ada juga banyak lelaki tua, berkelompok tiga atau empat, mengelilingi tubuh suci perempuan tiga kali di dalam dan tiga kali di luar, masing-masing mengelus jenggot, menyapu ke atas dan ke bawah, mata mereka cukup penasaran. Aku hanya melihat tubuh suci laki-laki, dan ini pertama kalinya aku melihat seorang ibu. Kaisar kera kecil mengelus dagunya, dan melingkari tubuh suci perempuan, mata emasnya bersinar terang. Wanita kecil ini sangat tampan. Ketika kamu meletakkannya di tempat tidur, itu pasti sangat energi. Aku. Produk khusus dacu, mari kita cari tahu. Suka yang energi. Ini adalah satu-satunya di surga dan 10 ribu domain, sosok tingkat harta karun nasional, aneh jika Anda tidak mengetahuinya. Atau katakanlah mereka adalah saudara laki-laki Ye Chen yang baik, mereka semua tidak dapat diandalkan, Ye Chen masih bertarung, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tetapi mereka beruntung, mereka datang ke sini untuk mempelajari wanita. Orang-orang tua itu tidak memperhatikan, mereka mengepung satu demi satu, seperti menilai barang antik, melihat dan melihat, melihat dan melihat, mencoba mencari tahu tubuh wanita suci itu. Mengenai hal ini, santo wanita tidak mendengarnya, tidak berjuang, apalagi mengutuk, hanya melihat ke pilar optimus, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen yang berlumuran darah di pilar melalui halus. Matanya yang indah sejernih air, kabur, dan sesaat kesurupan, sulit untuk menyembunyikan kerumitan dan kekhawatiran, seolah-olah dia tahu apa yang ada di pilar ajaib, dia adalah sisa jiwa di tingkat A Kaisar Surgawi, sebanding dengan Kaisar Agung, bahkan, lebih baik dari Kaisar Agung yang kuat bahkan lebih menakutkan. Dong Huang terlalu patah hati untuk mengatakan apapun, hanya melihat tubuh santo wanita itu dengan tenang. Sejauh ini, dia masih tidak tahu alasannya. Mengapa tubuh suci kuno yang sunyi membantu iblis? Pertanyaannya juga pertanyaan dunia, dan dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasannya. Zundi tidak bertanya, dan ini bukan waktunya untuk interogasi. Mengingat fakta bahwa santo wanita terlalu kuat, lebih banyak segel akan ditambahkan untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut. Pes, maaf, terjadi sesuatu di rumah, pembaruannya terlambat. Saya akan membalas komentar Anda sesegera mungkin. N. Episode 2277 Pengorbanan Darah Iblis Bersenandung 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 Dan lingkaran cahaya Nirwana menyebar, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, menghancurkan dunia ke segala arah, dan bahkan artefak kaisar dari dao tertinggi, yang menggantung tinggi di langit, berdengung dan bergetar, tidak mampu menahan fluktuasi besar, menyebabkan para biarawan surga mundur secara kolektif. Dapat dilihat bahwa ada retakan di pilar ajaib, dan di setiap retakan, ada kejahatan iblis yang meluap, dan ada ledakan kekuatan kaisar, menembus lubang besar di ketiadaan. Juga dari retakan itulah orang-orang di dunia dapat melihat gambar kabur satu demi satu. Itu adalah dewa perang melawan dewa iblis. Pertarungan itu seperti bencana. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa gemetar. Akan langsung runtuh menjadi abu. Wajah para kultifator surga pucat, dan sulit membayangkan lawan seperti apa yang Ye Chen temui. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki kekuatan bertarung kaisar dou, dia tahu bahwa kaisar iblis surgawi Yu sangat menakutkan, dan bahkan didukung oleh pedang abadi. Menebas Ye Chen lagi. Cepat keluar. Kaisar semu tampak jelek, menelpon lagi dan lagi, ingin Ye Chen melepaskan pilar ajaib. Sayangnya, Ye Chen ditakdirkan untuk tidak mendengarnya. Pergi untuk melihat dunia pilar sihir, pertempuran dapat dikatakan menghancurkan dunia Ye Chen memegang pedang kaisar bela diri abadi, berdiri di dunia besar kekacauan, bermandikan cahaya kekacauan, dan mengembangkan jalan kekacauan. Setiap kali dia bergerak, dia akan menyerang dunia. Tubuhnya sudah berlumuran darah, dan ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Cahaya warna-warni melekat di setiap luka, melarutkan esensi jalan kaisar, dan ditambah dengan serangan balik melintasi reinkarnasi, kekuatan tempurnya sangat tidak stabil. Bukannya dia tidak mau keluar, tapi dia tidak bisa keluar. Dia yang melintasi reinkarnasi adalah tubuh kaisar, yang akan mengganggu keseimbangan tiga alam, dan konsekuensinya serius. Dia yang pernah menjadi kaisar tahu betul bahwa jika dia ingin keluar, dia harus menghilangkan salib reinkarnasi dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan identitas Ye Chen keluar. Di sisi yang berlawanan, Mo Tiandi memegang pedang eksekusi abadi, menggertakkan giginya, dan memiliki wajah ganas. Dia juga bersandar pada alam besar, yang merupakan bagian dari tanah iblis yang kacau, yang bisa terlihat samar-samar. Di tanah iblis, ada segunung mayat dan sungai darah sebuah visi kehancuran. Dilihat dari penampilannya, dia bahkan lebih buruk dari Ye Chen. Bahkan dengan kekuatan bertarung yang mencakup hidup dan mati, dan bahkan dengan dukungan pedang Zuxian, dia masih sulit untuk mengalahkan Ye Chen, dan dia telah membuat langit lebih berdarah. Dari sekali. Dia sangat marah sehingga dia marah, jiwa yang tersisa dari kaisar surgawi yang agung, di atas berbagai cara, dan juga didukung oleh pedang abadi, dia tidak dapat menjatuhkan kaisar yang diserang oleh reinkarnasi, tetapi terluka parah oleh dia lagi dan lagi, kebanggaan kaisar langit, kemuliaan kaisar langit, menjadi lelucon paling menyedihkan yang pernah ada. Bersenandung. Bersenandung. Pedang eksekusi abadi tampaknya bisa merasakan amarahnya, dan cahaya peri tujuh warna yang cerah bermekaran, membuat seluruh tubuh kaisar motian juga diwarnai dengan cahaya sihir tujuh warna, dan kekuatan tempurnya meningkat satu poin. Bersenandung. Bersenandung. Sama seperti itu, pedang Sianwudi juga bersenandung, cahaya keemasan yang menyilaukan sangat menyilaukan, setelah 9000 tahun, ia telah memasuki tangan tuannya lagi, menghidupkan kembali semangat juang kuno, seperti saat itu, bertarung dengan tuan dunia adalah seperti itu, saya ingin membantu tuan dan menyapu dunia lagi. Membunuh. Kaisar motian yang marah, mengaum dan mengaum, menyapu iblis mengerikan itu, datang untuk menyerang dan menghancurkan alam semesta dengan satu pedang. Ye Chen tetap diam, menghancurkan Yin dan Yang dengan pedang, dan memotong sungai Primal Chaos. Begitu pedang itu bertabrakan, pedang kaisar Sianwu di tangannya dan pedang eksekusi abadi di tangan kaisar motian keduanya terhempas. Namun, pertempuran tidak berhenti karena ini, pedang kaisar Wu dari klan imortal berdentang seperti cahaya langit yang membara, melintasi langit yang gelap, dan langsung menuju ke Zhu Sianjian. Paong! Paong! Kedua pedang itu bertarung melawan misti, meskipun mereka adalah dua pedang, mereka tampak seperti dua orang, setiap kali mereka bertabrakan, mereka dapat menjalin api hari kiamat. Membunuh. Kaisar motian meraung dan datang ke lautan darah. Ye Chen tidak takut, tanda reinkarnasi terwujud di antara alisnya, dia melakukan sihir reinkarnasi, dan bertarung melawan motiandi di dao tai sang tian. U200B U200B Medan Perang Eksklusif Untuk Kaisar Dao Bertarung lagi, manusia melawan manusia, pedang melawan pedang. Darah mengalir turun, menambahkan sentuhan darah ke dunia yang gelap. Kaisar motian bermandikan darah Ye Chen, dan Ye Chen juga bermandikan darah Kaisar motian. Ketika alam semesta dilanggar, hukum menjadi palsu. Ledakan! 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 Pergerakan kehancuran menyebabkan pilar sihir berguncang dengan keras, lebih banyak retakan tercetak pada pilar sihir, dan pilar optimus dapat meledak kapan saja. Kaisar semu itu menakjubkan, masing-masing dari mereka mengendalikan tentara Kaisar, menghidupkan kembali kekuatan puncak, sambil melindungi para biarawan surga, sambil membidik pilar optimus, Ye Chen mungkin mundur kapan saja, dan mereka akan membantu pertempuran pertama kali, Zongtian Dimen Kaisar, bahkan jika dia terkena petir dari senjata Kaisar, dia pasti tidak akan merasa tidak nyaman. Sangat disayangkan, setelah menunggu dan menunggu, pilar sihir akan runtuh, dan Ye Chen tidak keluar, tetapi fluktuasi dalam pertempuran menjadi semakin ganas. Tidak baik. Kaisar Kinglong mengerutkan kening, dan firasat buruk menjadi semakin kuat dengan setiap banjir. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Ye Chen, dia masih punya waktu. Wajah para Kaisar semu belum tentu cantik. Sungguh memalukan, betapa Kaisar semu puncak ada di sini, dengan begitu banyak senjata Kaisar ekstrim dalam formasi, dia tidak dapat membunuhnya, dia tidak tahu bagaimana perang internal berlangsung, dan dia tidak tahu apakah kamu Chen berada di atas angin atau ditekan, jadi dia hanya bisa berdiri di luar menunggu, perasaan ini benar-benar tidak baik. Orang-orang di dunia harus memahami bahwa bertarung pada level itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Seperti kerumunan Wang Yang, hanya tubuh suci wanita yang dapat dengan jelas melihat pertempuran di pilar optimus, dapat dilihat bahwa itu bukan Ye Chen, tetapi kehidupan pertama Ye Chen, bertarung dengan sisa jiwa Kaisar surga. Tragis. Pengorbanan darah surga setan. Tiba-tiba, raungan datang dari pilar ajaib. Itu adalah Kaisar Motian, yang mengaktifkan hukum terlarang lagi, mengorbankan kekuatan jiwa yang tersisa, dan kekuatan bertarung dari jalan Kaisar tiba-tiba meningkat, dia berubah menjadi tubuh, dengan tubuh setinggi gunung, bersisik. Tiga bagian seperti pelahap, dan dua bagian seperti kiongki. Satu bagian terlihat seperti dan bagian lainnya terlihat seperti naga emas. Saya tidak tahu monster jenis apa itu, tetapi saya hanya tahu matanya seperti sebesar tong anggur, kacau dan kacau, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, yang bisa menelan seluruh dunia. Ye Chen mendengus dingin, dan dengan tubuh sein pisik, membuka overload pisik. Penampilan luar hari ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, ia mengenakan baju besi, dan baju besi itu diubah oleh Chaos Dao, melihat ukurannya, tingginya 10 ribu kaki, dan sekilas, itu adalah manusia emas 10 ribu kaki. Berdiri tegak, tubuh mengelilingi cahaya peri yang kacau, suara jalan dan langit bergema, dan itu terjalin dengan jalan, dan itu menunjukkan penglihatan kehancuran dengan setiap gerakan. Membunuh. Kaisar Motian menerkam, dan cahaya ajaib Kaisar Langit meledak di mata yang kacau. Ye Chen bergerak, dan semuanya kembali menjadi satu, dan tubuh Motian dihancur dengan tamparan. Sebelum Motian dihentikan sosoknya, dia membunuh lagi, menunjuk ke Dimang, dan membuat lubang berdarah di kepala Motian di. Darah merah menyembur keluar, membentuk sungai. Ah! Kaisar Motian meraung dengan marah, mengeluarkan segel sihir, dan menekannya ke udara. Untuk ini, Ye Chen bahkan tidak melihatnya, Tao di tubuhnya berdering bersama, menghancurkan segel sihir, memutar telapak tangannya, dan menekan sosok Motian di sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Gambar itu berdarah, dan serangan Ye Chen bahkan lebih berdarah, pria emas besar itu menekan Motian di ke tanah dengan linglung, dengan satu tangan menempel di lehernya, dan yang lainnya mengepal, langsung menghancurkan seorang Kaisar Semu sampai mati. Urin. Underworld Emperor hanya bisa mendecahkan lidahnya, dia sepertinya bisa samar-samar melihat pemandangan ini melalui retakan pilar sihir, menahan palu sisa jiwa Kaisar Iblis Surgawi, itu terlalu sialan menantang surga. Mata di huang juga bersinar terang. Ye Chen menderita reaksi reinkarnasi di kehidupan pertamanya, dan kekuatan tempurnya di jalan Kaisar Anjlok, tetapi dia masih sangat kuat. Jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa menamparkan Iblis biasa dewa, kocok menjadi pasta daging. Pada saat ini, dia sedikit penasaran dengan kultifasi Ye Chen di kehidupan pertama, apakah dia Kaisar dari negara bagian puncak. Jika dia bertemu, kemungkinan besar dia bukan lawan. Kaisar Agung Surga tidak lebih baik dari Kaisar Agung Iblis. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua sangat kejam dan sombong. Melihat Mautian Di lagi, dia sangat malu. Sejak Ye Chen menekannya, dia tidak pernah berdiri. Setiap kali dia ingin berdiri, dia benar-benar tidak berdaya. Runtuh. Dia harus akrab dengan adegan ini. Di era tertentu sebelum keabadian, jati diri Mautian Di juga ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen di kehidupan pertamanya. Kaisar Surga melampaui segala cara, tetapi dia juga terpukul untuk meragukan kehidupan. Pada saat itu, untuk beberapa saat, Mautian Di sendiri masih berpikir bahwa dia adalah seorang Kaisar yang hebat, dan kehidupan pertama Ye Chen adalah Kaisar Surgawi itu. Dia ditekan oleh alam yang hebat, dan dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa menemukan jalannya. Zheng. Melihat Mautian Di di palu, pedang Zhu Xian berdengung, ingin membunuh untuk menyelamatkannya. Pedang Kaisar bela diri abadi tidak akan melakukannya, dan memblokirnya dalam ketiadaan. Itu adalah pedang Kaisar yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, lebih gila dari tuannya, hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Berbelok ke samping benar-benar meningkatkan moral tuannya. Melihatnya menunjukkan kekuatannya, Chaos Kaldron milik Ye Chen juga habis. Setelah itu, batang besi Ling Xiao, pedang Kaisar Patah, dan bahkan kursi naga Giyok Putih juga keluar untuk membantu dalam pertempuran. Keempatnya memiliki pemahaman diam-diam, memblokir timur, barat, utara, selatan, dan empat arah. Kemarahan semakin kuat dan kuat. Terutama Chaos Kaldron, yang paling licin, yang paling lemah dari keempatnya, tetapi juga pencuri yang paling banyak, memiliki buang air kecil tuannya, mengetahui bahwa levelnya tidak cukup, sehingga tidak terburu-buru maju, dan hanya terlibat dalam serangan diam-diam. Setiap kali pedang Zuxian ditekan, ia akan datang dan membunuhnya seperti hantu, menabrak tubuh tripod yang besar, berbalik dan lari, berlari kembali dan kembali, datang dan memukulnya lagi, ia telah menembak tuannya dan mengubah cara bertarung di tempat yang berbeda, menggunakannya dengan kemahiran yang sempurna. Kaisar Motian Sengsara, dan pedang eksekusi abadi bahkan lebih buruk. Awalnya adalah cahaya peri berwarna-warni yang cerah, tetapi dimusnahkan berulang kali. Harus dikatakan bahwa itu masih sangat sulit, apakah itu kuali besar kekacauan dan pedang Kaisar Sian Wu, atau batang besi lingkiau dan kursi naga Giyok Putih, semuanya telah dipotong dengan bekas pedang. Namun, ini tidak menghalangi mereka untuk bertarung dalam kelompok, bertarung melawan Zhu Sian Jian sepanjang jalan. Kaisar dunia bawah memandangnya lagi, dia adalah Kaisar Agung, dan dia paling tahu kengerian pedang Zhu Sian. Bukan kebetulan bahwa orang yang bisa mengalahkan Kaisar Agung di puncaknya ditipu oleh beberapa pemuda. Dia sedang melihat pedang Zhu Sian. Dan di huang sedang melihat Ye Chen. Pada saat ini, Kaisar Motian tidak lagi dalam keadaan aslinya, dan telah kembali ke wujud manusianya, tetapi dia juga telah menghilang. Sepasang matanya yang kacau ditusuk menjadi dua lubang berdarah oleh Ye Chen. Di huang menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Untung juga Ye Chen bertarung di kehidupan pertamanya, dan dia tidak repot-repot menggunakan trik berbahaya. Jika Anda memberi Ye Chen tingkat kekuatan tempur ini, Anda pasti akan bertarung lebih agresif. Jika tidak membongkar seluruh tubuh Anda, itu tidak akan dianggap selesai. N